Sekarang kita masuk ke hipertiroid. Kalau hipertiroid itu adalah keadaan kebanyakan T3 dan T4 dalam darah. Ingat, kalau T3 dan T4 dalam darah meningkat kan namanya hipertiroid. Kita cek dulu benar nggak kejalannya. Pertama kan kejala dulu. Oh, dia ada tachycardi, bisa sampai sinus tachycardi. Dia ada pengurangan berat badan, makan banyak tapi tetap kurus. Dia palpitasi, berkeringat, nggak betah, panas. Matanya kayak mau keluar atau ophthalmopati. Kalau dia ophthalmopati, dia mengalirnya ke grep. Nanti di bagian hipertiroid, nanti juga ada autoimun. Kalau bagian autoimun di bagian hipertiroid disebut sebagai grep disisi. Kelusakannya di mana sih? Di bagian tiroidnya. Maka nanti TSH-nya juga akan turun. Karena kan dia kompensasi. Nah, ini yang debu sebagai grep disisi. Dia nanti ada gejala exotalmus, tachycardi. Nanti kalian cek bagian tiroidnya ada breed. Kemudian dia ada gampang berkeringat, makan banyak tapi kok nggak naik-naik berat badannya. Gitu-gitu ya. Dek-dekan. Nah, terus nanti gejala yang lain itu ada ini ya. Ada namanya Jofreussine. Kalau Jofreussine itu dia nggak punya lipetan dahi. Jadi, ketika dia lihat ke atas, kaya rasanya gini nih yang lipat nih kayak dahi ku. Tapi dia nggak punya. Saking ketelan sama matanya. Itu namanya Jofreussine. Atau ada yang sebut sebagai Stelweissine ya. Dia itu kayak melihat orang kayak staring. Jadi, kayak melototin gitu tanpa kedip. Tanpa kedip. Karena saking susah untuk menutup mata. Gitu ya. Kalau yang lid leg, dia itu ketika dia mau melihat bawah, tapi itu saking diakso tamus, yang kelompak matanya itu nggak bisa ikutan ke bawah. Karena dia kesanggak kematan yang gede. Nah, ini yang graficis ya. Dia adalah suatu autoimun di bagian hipertiroid. Apakah cuma boleh pakai NTPO aja? Boleh. Tapi lebih baiknya kita pakai TSI sama TBI. Dia marker autoimun. Dia positif. Kemudian nanti kejala lainnya, ingat ya. Kalau autoimun, dia GPUs. Nggak nodul. Dia nggak nyeri karena bukan tiroiditis. Kemudian ada bruid. Dia ada gangguan esotalamus. Kemudian ada scoring ya. Namanya score wine. Kalau dia positif, jika lebih dari 19. Nah, nanti keadaan dekompensata pada hipertiroid disebut sebagai krisis tiroid. Pasiennya penkes. Pasiennya demam. Ingat ya. Semua gangguan endokrin ketika dia ada krisis namanya adalah kejalannya itu. Penkes kalau nggak demam. Contohnya yang tadi pada penyakit gula. Dia krisis hiperglykemik. Krisis hipoglykemik. Glykemik, apa kejalannya? Kalau dia berat ya pasti penkes sampai demam. Sama kayak di tiroid. Kalau dia hipotiroid, terus dia nggak kuat, dia dikompensata. Ya penkes, ya demam. Di petiroid juga gitu. Kalau dia udah nggak kuat sama hipotiroidnya, dia bisa penkes, demam, atrial fibrilasi. Itu khas banget buat kelainan di endokrin. Itu pasti kalau dikompensata udah kayak gitu ya. Karena metaboliknya keganggu semua. Kalau untuk yang skorwen, cuma untuk tiroid biasa ya. Hipotiroid biasa. Tapi untuk yang krisis kita pakenya Gursk-Wartowski. Nah ini ya, ingat ya. Semua pembeliksaan awal di tiroid adalah cek TSH. Tapi yang tepat adalah TSH sama FT4. Kalau kita udah yakin gejala hipertiroid, ternyata FT4-nya naik. Nah kalau FT4-nya naik kan tadi kita ceknya pertama TSH dulu ya. Oke, ada pasien gejala hipertiroid. Kita cek TSH sama FT4-nya. Eh TSH-nya turun, FT4-nya naik. Oh bener nih, berarti dia adalah hipertiroid primer. Kesalahannya bukan di TSH. TSH-nya udah bener dia menurunkan. Tapi yang naik adalah bagian FT4-nya. Jangan-jangan dia yang primer nih. Nah apakah ada tanda-tanda autoimun? Apakah dia ada exotangus? Gitu-gitu. Oh ada. Oh berarti dia kembali ke bagian grip. Nanti kita teruskan pakai cek autoimun. Kalau nanti FT4-nya naik, hipertiroid ya. Nanti kalau TSH-nya ikutah naik. Wah kalau kayak gini, jangan-jangan dia adalah hipertiroid yang sekunder. Jangan-jangan siapa sih adanya? Adenoma hipofisis ya. Hipofisis anterior terbanyakan produksi TSH. Nah kalau gini terapinya apa ya? Diambil adenomanya. Kalau yang nodul tiroid ini adalah selainan untuk mengetahui keganasan. Kan kalau dia diffuse kan lebih untuk yang jinak. Nah kalau dia nodul itu biasanya lebih ke keganasan. Ceknya gimana nih? Benar nggak sih ganas? Kita bisa cek pakai iodine ya. Atau pemeriksaan iodium. Atau marker. Dengan cara kita memasukkan iodine ke dalam tubuh orang itu. Terus kita kasih X-ray. Nah normalnya orang yang dia nggak mengalami, kalau dia nggak ganas, dikasih iodium. Dia iodiumnya akan istilahnya apa ya? Biasa aja masuknya merata gitu. Nggak yang apa namanya? Nggak yang apa? Nggak yang hilang gitu ya. Dia merata. Tapi kalau dia istilahnya itu semakin nggak jadi serap karena dia terlalu ganas gitu ya. Eh semakin banyak yang diserap karena dia ganas, maka dia masuk yang keganasan. Atau namanya gini. Kalau dia semakin diserap nih, semakin banyak yang diserap, itu namanya adalah cold nodule. Berarti dia malignan. Karena ada sel-sel malignansi, maka iodiumnya diserap sebagai gaya besar-besaran. Tapi kalau dia semakin hot, semakin nggak diserap nih, nggak semuanya ada, itu namanya lebih ke arah jinak gitu ya. Itu cuma nice tune aja. Oke, ini adalah obat sipertiroid ya. Dia ada golongan tiourasil, tiourasil, ada apa sih? Ada PTU, ada metimazol, ada kardimazol gitu ya. Nah, mereka ini bagus buat penyakit-penyakit autoimun. Oke, dia bagus untuk autoimun. Tapi, dia nggak boleh nih untuk penyakit-penyakit yang imunosuppressant. Oke, ini bagus untuk autoimun. Kontraindikasinya untuk contohnya HIV, ataupun penyakit autoimun, itu tidak boleh ya. Nanti pasiennya semakin depresi gitu ya. Tapi kalau pasiennya grep disease gitu, bagus nih pakai yang golongan tiourasil. Oke, nah bedanya apa nih PTU sama metimazol? Bedanya, PTU adalah satu-satunya obat golongan tiourasil yang bisa mencegah pengubahan T4 menjadi T3 di perifer. Selain itu nggak bisa. Metimazol nggak bisa, kardimazol nggak bisa. Oke, berapa nih dosisnya? Kalau pasiennya itu tidak krisis, dia dipertiroid biasa, PTU itu biasanya 1-2 kali sebanyak 100 mg. Jadi, 1x100 atau 2x100 gitu. Kalau metimazol itu tuh 2-3x10 mg, 2x bisa 3x10 mg, kayak gitu. Nah, selain itu kita harus kontrol apa sih ini? Kontrol HR-nya, heart rate-nya. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan tiroid, tipe tiroid, biasanya dia taksikardi, teman-teman ya. Bisa sampai atrial fibrilasi. Maka kita harus kontrol juga heart rate-nya. Ya, bisa pakai propanolol, bisa pakai nadolol, ataupun bisoprolol, gitu-gitu ya. Tergantung ada faktor resiko asma nggak. Kalau ada faktor resiko asma ya kasih aja yang seleksif ya. Yang apa namanya, bisoprolol, apa namanya, atenolol, gitu-gitu. Acebutolol, gitu-gitu ya. Kemudian, kalau nanti ini nih, biasanya untuk persiapan pembedahan ya, untuk mengecilkan si, siapa? Si tiroid-nya. Itu untuk golongan iodium, oke. Kalau ini jarang dipakai. Nah, ini nih ada satu catatan ya. Ini sering keluar juga, itu namanya adalah pengobatan di orang hamil. Sengatannya adalah papa 1, mama 2, 3. Papa 1, oh PTU untuk trimester 1 ya, igual mil trimester 1. Kalau metimazole, mama dipakai di trimester 2 dan 3, gitu ya. Oke, nah ini adalah dekompensata dari tiroid. Yang dibutuh sebagai krisis tiroid. Jadi, dia adalah hipertiroid yang dia dekompensata. Hipertiroid yang dekompensata. Dekompensata. Jadi, dia udah nggak kuat. Dia penkes, dia demam, itu namanya krisis tiroid. Kalau dia hipotiroid, nggak terkompensasi namanya, koma, mikse, demam. Nah, kalau udah kayak gini terapinya apa ya? Pastilah ABC dulu. Ya, jangan sampai dia shock. Kita rehidrasi, kita cek GDS-nya, kita cek saturasinya, gitu. Setelah itu, kita kasih obat tiroid, ya. Dosis tinggi. Kenapa? Takutin loh teman-teman, atrial fibrilasi. Maka, satu, terapinya nggak kayak terapi PTU yang maintenance. Kalau PTU maintenance kan tadi 1-2 x 100 mg sehari. Nah, tapi kalau udah kayak gini, kita kasihnya bisa dua pilihan. Kalau pasiennya masih bisa minum obat, bolehlah kita kasih 300 mg, gitu ya. Tiap 4-6 jam. Tapi kalau pasien udah nggak sadar, wajib pakai NGT sebanyak 600-1000 mg loading. Loading, itu kalau PTU. Kalau methimazole, tinggal sepersepuluhnya. Kalau mau pakai oral, ya 20-30 ya, sepersepuluh. Kalau mau pakai loading, pakai NGT, sepuluh-sepuluhnya ini ya, 60-100 gitu ya, ngapalinya sepersepuluhnya aja. Jangan lupa nih, pakai penyekat beta atau pakai beta blocker juga. Buat AF-nya, gitu. Kasihnya nggak cuma tadi, nggak cuma 2 x 10 mg. Kalau buat maintenance kan kita bisa nih pakai 2 x 10 mg ya. Nah, tapi kalau buat yang kayak gini, kita wajib langsung pakai biasanya 40 mg. Tiap 6 jam, ya. Untuk keadaan atrial fibrilasi. Gitu. Bentar ya, kita sekalian selesain tiroid ya. Bentar lagi, oke. Habis tiroiditis, kita isoma. Nah, sekarang kita bahas tiroiditis. Dia adalah peradangan, peradangan di tiroid. Nah, sebenarnya gampang teman-teman, tinggal gini aja. Gini ya, tiroiditis ya. Peradangan di tiroid. Yaitu ada 3. Oke, ada yang akut, ada yang subakut, ada yang pronis. Kronis. Nah, yang akut ini jarang banget terjadi dan jarang keluar. Malah nggak pernah di KMPD, jadi nggak aku terangin. Yang subakut, dia itu nanti ada 2. Ini wajib kehafal ya, 3 ini ya. Maksudnya, 3 ini, 1, 2, 3. Nah, kalau subakut nih teman-teman, gejalannya apa sih? Di hipertiroid. Kalau konis, gejalannya adalah hipotiroid. Nah, nanti yang subakut ada 2. Yaitu yang golongan limfositik sama golongan granulomatose. Yang golongan limfositik disebut juga sebagai silent, tiroiditis, atau painless. Nah, dari nama lainnya aja udah kelihatan nih. Ini apa sih? Dia adalah suatu tiroiditis yang gejalannya hipertiroid. Dia tidak nyeri, tidak bikin demam, tapi dia anti-TPO-nya positif, teman-teman. Dia adalah autoimun, tapi masuk ke dalam tiroiditis. Oke, 1 menit lagi silahat ya. Habis tiroiditis kelar kok. Nah, kelar tiroid maksudnya. Nah, kalau ini yang disebut sebagai limfositik ya, atau silent, atau painless. Dia adalah tiroiditis, gejalannya hipotiroid. Nggak nyeri, nggak demam, tapi anti-TPO-nya positif. Kalau yang granulomatose, atau namanya dekwervein, dekwervein itu adalah, ini sering keluar juga ya, dekwervein. Ini adalah suatu tiroiditis yang nyeri, nyeri tekan. Dia demam. CLAP-nya, CRP-nya meningkat. Biasanya dia post-infeksi virus. Contohnya, dia habis batuk pilek sembuh sendiri, tiba-tiba sekarang lehernya benjol, nyeri, kemerahan. Gejalannya hipertiroid. Nah, itu namanya granulomatis, atau dekwervein. Nah, ini anti-TPO-nya negatif ya. Anti-TPO-nya negatif. Nah, kalau yang kronis, ini adalah Hashimoto. Hashimoto ini adalah suatu autoimun hipotiroid, yang sebenarnya adalah tiroiditis, yang kronis. Jadi, gejalannya hipotiroid, kemudian dia tidak nyeri, dan anti-TPO-nya positif. Dia tidak merah juga penjualannya. Ada yang mau tanyain dulu tidak tentang tiroiditis? Ini saja sebenarnya. Kalian wajib hafal sama nama lainnya ya. Mau yang subakut, mau yang kronis, bedainnya bagaimana. Ada yang mau tanyain dulu tentang tiroiditis? Oke, ini tadi sudah ya yang tiroiditis. Sekarang kita lanjut ke soal. Nomor 6 nih, berdasarkan kriteria WHO, derajat berapakah penyakit tersebut? Kita lihat dari penjualannya. Derajat berapa sih? Derajat berapa, teman-teman? Dua, oke. Kreuter endemic C, oke. Betul sekali ya. Yang dua. Kenapa nih? Karena sudah kelihatan dari jarak satu meter. Jelas banget ya. Kalau kelihatan dari jarak satu meter, atau matikan diraba juga kelihatan ya. Dia juga goiter endemic. Oke. Oke, nomor 7. Telaksana yang tepat. Kira-kira nih, kalau kita tanya telaksana, harus tahu apa? Harus tahu diagnosisnya. Apa nih? Coba diperhatikan dari TTV-nya, dari satu kesadarannya. Oke. Apa tuh diagnosisnya? Senderung tidur sejak 4 jam. Pasien mengeluh demam tinggi. Sebelumnya sering merasa berdebar-debar. Kedua tangan gemetar sejak 3 bulan lalu. Dia diare. Kemudian tensnya enggak tinggi. Dia demam. Ada penjualan di leher. Hah? Gravit per tiroid. Ayo, lebih tepat lagi teman-teman. Masa kalau dia cuman grave disease, terapi nyampe loading-loading gini? Diaknosisnya apa ini? Ini fase komensata apa fase dekomensata? Apa sih ini teman-teman? Apa sih ini teman-teman? Ini adalah krisis tiroid ya. Sudah aku langsung aja ya teman-teman ya. Ntar kalian mabuk nih. Soalnya ntar ini belum sampai setengah materi ya. Masih sepertiga. Nah, ini adalah krisis tiroid teman-teman. Kenapa? Karena pasiennya udah ada demam. Udah sampai pentes. Dulunya apa? Ada hipertiroid. Dulunya memang kemungkinan adalah hipertiroid yang grave. Gitu ya, kemungkinan adalah itu. Cuman sekarang dia udah cenderung tidur, udah demam. Berarti dia udah krisis tiroid. Nah, kalau udah krisis tiroid, terapinya apa nih? Ayo, pelan-pelan. Tadi berapa yang loading, berapa yang enggak. Sosisnya jangan sampai salah. Jawabannya apa? Ya udah, ya udah jawabannya. Oke. Jawabannya adalah, ntar-ntar. Jawabannya ini ya, yang B, teman-teman. Bukan A. A salah, loading itu bukan sekian. Loading itu 600 sampai 1000. Ini udah salah semua nih. PTU ini kalau buat oral bukan sekian. Tapi berapa? Nah, itu 300. Berarti salah. Metimuzzle loadingnya bukan 20. Loading itu pakai NGT ya. Dosenya 600 sampai 1000. Kalau metimuzzle sepersepulunya berarti berapa? 60 sampai 100. Gitu ya, hati-hati ya. Oke. Udah, kalau kalian... Tuh, enggak apa deh. Ntar aku ngomong sendiri. Oke, nomor 8. Kemungkinan diagnosis penyebab pada pasien ini. Apa diagnosisnya? Dia 27 tahun, keluhan lemes, cepat sekali, merasa kedinginan, meski di era tropis. Napsu makan menurun, namun BB cenderung tambah terus. Kemudian penurunan kadar T4 dan kadar TSA meningkat. Anti-TPO-nya positif. Oke, benar ya. Ada yang jawab A. Betul ya, Hashimoto. Tiroiditis kenapa? Karena dia adalah gejala hipotiroid. Gejala hipotiroid, penurunan peringkatan berat badan, tapi kok makannya dikit tapi dia meningkat. Gampang merasa kedinginan, itu lemes. Gejala hipotiroid. Ternyata hipotiroidnya yang primer nih, T4-nya beneran menurun, TSA-nya meningkat. Oh, berarti yang bikin tiroid adalah bagian primer, benar. Kemudian TPO-nya positif, nggak nyeri. Yaudah, masuknya yang ngasih moto, Tiroiditis. Oke, nomor 9. Terapi yang diberikan, kira-kira nih diagnosisnya apa? Benjolan di leher, penurunan berat badan, berdebar-debar, gemetar, udah lelah, sering berkeringat, TTV-nya sekian, nggak demam, pasiennya CM, teraba, benjolan, 8x9 cm, kenyal dan tidak nyeri. Diagnosinya apa dulu ini? Apa, teman-teman? Ayo, ini gampang loh. Ini gede lah apa sih? Hah, hipotiroid. Ayo, dia berdebar-debar, penurunan berat badan. Dia adalah hipertiroid. Oke ya, hipertiroid ya. Nanti yang baru join atau masih bingung, nanti di, itu aja ya. Kalau masih bingung, langsung tanya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak tanya, kalian diem, akunya juga bingung, gitu ya. Sudah bingung aku nanti ya. Oke ya, ini adalah hipertiroid ya. Ingat ya, keluhannya penurunan berat badan, taki kardi, merke ringat, nggak betah panas, itu adalah hipertiroid. Nah, kalau hipertiroid, dia kan nggak krisis nih. Dia masih CM, dia nggak demam. Terapinya yang mana? Yang dosisnya benar. Oke. Yang mana terapinya? ABCDE. Terapinya adalah yang? Yaudah ya. Oke. Yang E ya, yaitu metimazole 2-3 x 10 mg. Kemudian multivitamin sama propanolo. Diazepam buat apa? Kan dia nggak kejang, jadi nggak pakai diazepam ya. Oke, nomor 10. Diagnosis yang tepat adalah, apa ini? Ini cuma diagnosis. 25 tahun, teluhan terdapat benjelan pada lehernya. Kemudian benjelan muncul setelah sembuh. Terus dia bergerak saat menelan, nyeritekan. Oke, ada yang jawab, aku teraditis betul. Yang tipe apa? Yang private chat, yang jawab B, dia yang tipe apa? Yang limpositik apa yang granulomatos? Tadi yang nyeri yang mana? Yang granulomatos ya. Atau the queer pain. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke paratiroid. Oke. Nah, kalau paratiroid, pokoknya kalau aku jelasin, kalian mau tanya, belum paham, langsung bilang ya teman-teman.